Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel SoberTaksi Online Mantap, lama gak update video ya, kurang lebih 3 hari Untuk mengisi kekosongan ya, saya harus tetap buat konten buat vlog Meskipun sepi, anyep Ini hari Kamis teman-teman Gak tau ini vlognya mau tak upload kapan, sedapetnya aja ya Kalau mau tak upload nanti ya Lihat sikon, kalau enggak ya besok Ini saya mau njemput penemang, yang pertama go car Kemarin-kemarin kemana mas? Kemarin-kemarin saya istirahat 2 hari guys Untuk menyembuhkan flu bindeng kayak gini, batuk kayak gini guys Tetap narik tipis-tipis, jadi Pakai metode setting arah tujuan Gitu, kalau enggak dapet ya sudah Cuma ngangkutin 1,2,3 trip gitu ya sudah Enggak sampai sore Yang penting ada isi-isi Cuma memang enggak tak bikin vlog Ini penumpang go car yang pertama reguler guys Ini juga penumpang yang sering kali kita ambil sebenarnya Ada daerah sini guys, nah 15.000 Lanternya ke Tampus UST Gitu ya Jadi nanti sambung lagi aja Ini pokoknya rame, enggak rame, gacor, enggak gacor Pokoknya enggak kayak vlog Untuk isi konten Lalu guys ini langsung nyambung penumpang yang kedua 10.000 guys Ada yang aneh nih, penumpang yang kedua ini Tadi ngakunya pastinya hemat Tapi masuk ke saya kok reguler guys Walaupun kecil 10.000 Tapi reguler Biasa ya Ini Tapi tadi tuh dia ngakunya pastinya hemat Wah aneh nih aplikasinya Tadi dia bayarnya 7.000 guys Masuk di saya 10.400 Ya bagi teman-teman luar Jogja Jangan Heran ya kalau di Jogja tuh tarif paling rendah Itu 10.400 teman-teman Di go car Kalau di Grab 9.600 ya Jadi kalau teman-teman nonton video saya Yang dari luar Jogja Terutama Jabodetabek Mesti heran dengan tarif disini Kok kecil banget ya Seperti itulah Paling kecil 10.400 Go car ya Baik hemat maupun reguler sama Nah kalau Grab lebih parah lagi 9.600 paling kecil Nah sepokoknya gitulah Oke ini saya mau keluar dulu Mau cari bensin dulu Timohu saya ini Oke ini sudah saya isikan di Pomp bensin lemku yang aneh 50.000 Gak ditanyain Chris nya tuh Eh gak ditanyain apa nyamanya Barcode nya May Pertamina Enggak sih Kadang ada yang ditanyakan Ada yang gak ditanyakan Tergantung SPBU nya guys Coba ini Saya mau lewatin Malioboro guys Belum nyano lagi Baru dapet 2 ini Untuk Grab nya Saya setting ke arah yang jauh ya guys Dari hari Senin kayak gitu guys Hari Minggu mulai Hari Minggu saya dapet ke bandara Hari Senin dapet ke bandara Setelah Sarabozong Ini hari Kamis Ternyata yang setting ke arah bandara tuh Sekarang banyak banget Gak kayak zaman dulu guys Jadi Jadi rebutan sekarang Kalau setting ke arah bandara itu Setelah saya cek Dan tanya teman-teman tuh Wah yang setting tuh banyak banget Di sekitaran Malioboro Perayur otaman juga banyak Ya Kalau kita bisa dapet Ya untung-untungan gitu aja Kalau zaman dulu Yang setting kesana dikit Ya ada Cuma gak kayak sekarang kan Sekarang driver nya banyak banget loh Yang setting juga banyak Terus gini loh Saya tuh gak Habis pikir Dengan kelakuannya Aplikasi Go Partner ya Gojek Itu maksudnya apa gitu loh Kok hematnya tuh gak bisa dimatikan Terus setting tujuan Itu gak bisa dipakai Di jam 11 Sampai jam 7 malam Itu bener-bener Melanggar hak mitra gitu loh Terus kalau sorter kita ada Suspend waktu Dari 5 menit Sampai dengan 30 menit Nah itu kan dari 3 hal itu saja Itu sudah Sudah namanya itu intimidasi gitu loh Kita mitra dipaksa Seolah-olah dipaksa Mau gak mau gitu loh Paksa ngambil Kayak gitu Ya bagi mereka mungkin Lu gak mau ngambil Gak apa-apa Driver yang masih ngantri Mau daftar lebih banyak Itulah Pikiran-pikiran seperti itu Yang dimiliki Aplikator Itu sama sekali Gak mencemerkan Atau gak Mengedepankan Etos kerja yang bagus Nah kalau selama Seperti itu terus Sistem kerjanya Aplikasi Rekrut terus Rekrut 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 Yang gak akan abadi guys Semuanya keluar masuk Driver yang keluar banyak Yang masuk lebih banyak Dan gak membenahi Inti akar masalahnya Ya kan Mungkin driver-driver yang lama Sekarang udah pensiun Udah Dapat kerjaannya lebih bagus Nah driver-driver yang baru nih Yang baru lulus kuliah Baru lulus SMA Itu kan Sama aja Mendapat angin segar Nah nanti kan udah jalan Setahun dua tahun Bosen Gak cocok Gak sesuai ekspektasi Buka pendaftaran lagi Begitu Terus Tadi gak ada mitra yang abadi Semuanya Silih berganti Keluar masuk Keluar masuk Nah itu harus dibenahi memang guys Kalau Usaha seperti ini tuh Aplikator ingin bertahan ya Saya denger-denger nih Di Vietnam tuh Gojek udah Gulung tikar loh guys Di Vietnam Coba cek aja di Pemberitaan-pemberitaan Di Medsos Oke ini saya sudah Masuk Malioboro loh Yang ngantri banyak tuh Yang ngetem Ya kalau gak dapet kayak gini ya Saya terima mulai kok guys Asli lah Kok gak mangkal-mangkal Mas Dahlah mangkal kemana Uang rumah saya Tengah kota Wis paling pentang Ngopi-ngopi harus tinggal turun Muni ya mengangkat Orang muni ya Wis Ngono Gitu Gitu Sekarang ada Sekarang ada Suspen Dulu hemat bisa dimatikan Sekarang Gak bisa dimatikan Malah dulu hemat gak ada Sekarang ada hemat Dulu itu tujuan Bisa dipakai Sekarang gak bisa dipakai Gitu kan Apa namanya Seolah-olah tuh Utak utik Utak utik Utak utik Gitu sistemnya Kita kerja itu Menggantungnya sistemnya Kalau sistemnya Gontak ganti Gontak ganti Kayak gitu ya Pendapatan kita Ya pengaruh dong Nah itulah Brengseknya Aplikator tuh disitu guys Semaunya sendiri Utak utik Utak utik Kayak gitu Dumeh mereka itu Aplikasi teknologi Bukan transportasi ya Itu makanya Harus diatur Pemerintah ini Harus turun tangan Pemerintah itu telat kok guys Sudah Aplikasi online Sudah dari dulu ada Tapi Pemerintah itu Ngurusin kayak gini aja Gak becus Coba Semua Anggota Dewan tuh Gak ada loh yang concern Dengan Masalah seperti ini tuh Gak ada yang menyinggung Masalah Apa namanya Profesi ojo Profesi takso Profesi kurir Itu gak ada loh guys Buruh pun gak ada loh Partai-partai buruh Yang mengangkat isu ini Ini kan sudah menyangkut Dhajat hidup orang banyak Bekerjaan Profesi sebagai driver ojo Driver takso Dan kurir Sudah menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari segi kehidupan Masa gak ada yang concern Gak ada yang ngatur Mengenai kesejahteraan Kinerja Dan sebagainya Nah ini yang harus Kita angkat Sebenarnya Harus kita angkat Supaya itu Aplikator tuh Gak sewenang-wenang Gak semena-mena Dengan pekerjanya Kalau kita kerja Sebagai karyawan Kan jelas Aturan dan batasannya Ya kan Sebagai karyawan Kita digaji Kita ada hak Dan ada kewajiban Nah ini kan Kalau cuma mitra Kayak gini Kita kan gak digaji Nah ini kan Batasan-batasan Masih abu-abu semua Apa yang boleh Dan gak boleh Dilakukan aplikator Apa yang boleh Dan gak boleh Dilakukan mitra Itu masih abu-abu semua Nah pada saat Kondisi abu-abu Seperti ini Aplikator malah Semenang-menang Gitu loh Naik turunkan Apa kok naik turunkan Apa Menurunkan tarif Seenaknya Terus Masalah sistem Masalah bonus Masalah Ya tadi Di sistem itu Masalah hemat Suspeng dan sebagainya Nah itu Hal-hal seperti itu Yang memang Harus kita Kritisi guys Kita apa namanya Kita suarakan Dan ini saya udah Lewat Malioboro Teman-teman Ini gak bunyi Ya always Ini saya balik rumah aja Nunggu di rumah Sedapetnya Nanti kalau Misalnya Udah Mabul-mabul Atau ini kan Juga Apa namanya Akak mendung Kalau udah gak beres Ininya ya Wish Cengsel Daripada Sorter 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 Kebanyakan Akhirnya Cengsel juga Cengsel aja Langsung Kalau gak cocok Fix Ini jedanya Lama banget guys Di tengah-tengah Loh ini Padahal Kalau di pinggiran Saya gak tau I don't know I don't know I don't know Nah ini malah dapet guys Dua tujuan Tapi kokar biasa 45.000 Nih Jauh ini reguler semua guys Semoga bertahan Dua tujuan Dua tujuan Tapi ini guys Lanjut ya Yaudah Seterikan dulu yuk 45.000 Dua tujuan Guys Bintang lima Wish Mana ya Kayak gini Bingung guys Tiga orderan Loh Dapet tiga Autobit saya Ini guys Nanti kalau gak ketemu Yang cocok Yang selok Gitu Wah Pokoknya Barusan ngedrop Di Nggak mal Tadi Langsung Dapet Balai Catur Ganternya Ke Karangkacin Coba Lihat mapnya dulu Arahnya kemana Marahnya ke barat Pereng kembang Oke Yuk Nyebrang Ini ngulon Hati-hati Jalan nyerawan Halo guys Ini tadi Tak Skip-skip aja Soalnya Banyakan yang maraton Guys Jadi gak sempet Memvideokan Nanti tak berhenti aja Tak review Sekarang jam 11.20 Yang anggap aja Setengah 12 7 trip 157 Guys Ya ada yang gede Ada yang kecil 157 7 trip Sejauh ini belum bunyi lagi Kalau gak bunyi ya Saya dirumah aja Stand by Tunggu bro Di rumah aja Nanti tak Kalau berhenti tak bedah Tak review Nih guys Yang paling istimewa Ini 7 trip Ini belum ada Kengselan sama sekali Saya autobit ini Autobit aja Nanti kalau ada yang Gak cocok Kengsel gitu aja Jadi pendapatnya Segini Tripnya Random guys Ada yang gede Ada yang kecil Dimulai dari 15.000 10.000 45 52 Ini yang paling top 10.000 13.000 Hematnya baru satu ya Ini 10.000an 7 trip No cancel Sejauh ini guys Jam 11 23 Saya tak istirahat dulu Makan siang Dan sebagainya Nanti lanjut lagi ya Kira kita sore lah Jam 2 Atau jam berapa Gitu guys Ini juga gak Bunyi lagi Setelah terakhir Tadi ngedrop Di Sonobudoyo Ini padahal masih on Ya Khusus untuk grabnya Tak setting terus Menuju Antara Candi Borobudur Antara bandara Pokoknya gitu Ya Karena ini gak bunyi Tak matikan dulu aja Saya mau makan siang Makan siang Tidur Istirahat Lanjut lagi nanti Biar mobilnya juga Ngasuh Mantap Biarin Biarin Biarin